Untuk mempercepat proses tindakan pemadaman kebakaran terhadap pemukiman rumah warga, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap memiliki pos pembantu pemadam kebakaran di setiap kecamatan. Hal ini mengingat musibah kebakaran Kian Marak terjadi di daerahnya. Musibah kebakaran Kian Marak menyambar pemukiman warga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Desember 2020, terdapat 20 kasus kebakaran yang terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jabung Barat berwacana akan bangun pos pembantu pemadam kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jabung Barat, Iswardi mengakui jika pelayanan pihaknya sejauh ini memang belum maksimal. Hal ini bukanlah faktor kesengajaan, namun jarak tempuh yang dilewati cukup jauh dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, pihaknya berwacana membangun pos pembantu pemadam kebakaran. Saat ditanyai mengenai kendala yang dihadapi, Iswardi mengaku kekurangan personil dan mobil pemadam kebakaran. Pihaknya saat ini hanya memiliki 6 mobil pemadam, sedangkan untuk jumlah personilnya sebanyak 107 orang. Dirinya mengaku sudah sering mengajukan pengusulan untuk tambahan mobil dan personil, namun tak kunjung terrealisasi. Rencananya pembangunan pos tersebut akan dipusatkan di Kecamatan Betara, Tebing Tinggi dan Kecamatan Merlum. Kalau Kecamatan Barat cuma baru ada 2 pos, yaitu Kecamatan Dunia Ilir dan Kecamatan Pengabuan. Kita memang kalau bicara ini ya, setiap kecamatan itu harus ada 1 pos. Kita ada 13 ya, 13 pos. Namun kita tentu mempertimbangkan dana anggaran yang membuat tugas yang akan dipusat di sana, serana-sarana. Namun untuk mengantisipasi itu, itulah tadi. Balakar ya? Kami bentuk balakar itu. Balakar ini tugasnya sama dengan pemadam kebakaran, hanya saja dia terbatas lingkung desanya saja. Surya Kurniawan Jek TV melaporkan.